Halo yang berikutnya kami, bernama Sufi dan juga bernama Eka kali ini Dia akan menjelaskan bagaimana sih peninggahannya pada saat dia menangkap otomor buah-buahan yang tidak dipersiapkan Masih asyik dan sejujurnya kali ini seperti ini Eka, wow, luar biasa sekali Dan kalau menunjukkan saat hari 3, burung datang hal yang berikutnya mereka dijeliti sebagai burung peninggah selitih Kenapa demikian? Karena mereka memiliki postur sejuk yang lebih kecil dibandingkan dengan burung peninggah yang lain Selain itu, di habitat aslinya mereka hidup secara bergolong-golong antara 3, 3, 5, Eka, Liga, Eka, Liga sekali ya Kalau ingin saat hari 3, dan ini dia menjelaskan burung peninggah selanjutnya Lampaknya saat yang di sebelah sana, itu adalah burung peninggah rangkau badak kami Namanya adalah Jofan Kali ini Jofan menunjukkan bagaimana sih pada saat dia memetik biji-bijian pada saat dia kesintihkan mencari mata Ya, seperti ini, boleh dong kasih tepuk tangan Dari tangan judulnya Jofan, burung peninggah panjang Dan kalau burung peninggah rangkau badak, burung peninggah rangkau badak di atas taruhnya Dia memiliki yang namanya culak Semakin besar culak yang dimiliki oleh burung peninggah rangkau badak, maka semakin bewasa pula Dan mudah sekali untuk membedakan yang mana sih yang jantan atau yang mana yang bertina Anda cukup melihat bola matanya Yang merah, dia dari jenis jantan Jantan yang putih, tentunya dia dari jenis 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 Selain itu, Sabarimu sudah berhasil mengangkarkan berbagai macam jenis 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 j dan disana ada Renu yuk sayang Renu sebelah sini dulu kasih tepuk tangan juga yuk dari tampilnya Renu burung tidak langsung badan para muncul, salam hari berikan kami ucapkan terima kasih banyak ya atas apresiasi anda karena sudah mengunjungi teman salam hari berikan tentunya para muncul, salam hari berikan di kesempatan sore hari ini kami akan berikan bagaimana sih cincahan-cincahan yang dimiliki oleh berbagai macam bimis burung-cincahan, burung-cincahan burung-cincahan, burung-cincahan namun disini kami akan menghadirkan ya satu persatu dan para muncul, salam hari berikan kali ini kami akan menunjukkan bagaimana sih kebiasaan ini yang dimiliki oleh burung-cincahan kaum badan karena disini kami akan mempersiapkan telur ayam keabung kali ini kami akan mempersiapkan telur burung-buyung kepatnya dan akan menunjukkan bagaimana sih pada saat burung-cincahan burung-cincahan kaum badan memecahkan telur yang sudah dipersiapkan karena di hamilat aslinya burung udara rangkuh badan juga mencari telur seperti telur ayam ataupun telur dari jenis dunia lain dengan pingginya jalan dari belakang kali ini ini dia, hadir untuk anda disini ada pinggi dan di sebelah sana dia akan menunjukkan bagaimana cara memecahkan telur memecahannya seperti ini sangatlah mudah sekali hanya dikitif menggunakan kekelatan dari taruhnya burung-cincahan kaum badan dapat dengan mudah memecahkan telur dan menikmati isi dari dalam telur tersebut ini adalah salah satu kebiasaan unik yang dimiliki oleh burung-cincahan kaum badan namun, makanan utama dari burung-cincahan adalah buah-buah segar yang di dalamnya mengadu mineral sehingga, setiap harinya mereka jalan sekali untuk menikmati ini dia, pinggi bulu udara rangkuh badan dia dari jenis yang tak karena dia memiliki bola matas berwarna merah kalau punya salam udara selamat menikmati yang kalian barusan jadi bahan anda bisa langsung menempati tempat duduk yang tidak tersedia tempat duduk yang tidak memilih para penunjung salam hari 3 di sebelah sana sudah hadir unik anda ini adalah guru udang ilang mas kami bernama Wisnu dan kali ini Wisnu akan menunjukkan kelincahannya dengan menerobos dua lingkaran dua lingkaran dipersiapkan seperti ini itu ya, saya bisa balik kelincahannya dulu bersiap-siap terlebih dahulu untuk menerobos lingkaran kali ini di sebelah sana itu dia, guru udang julang mas kami bernama Wisnu dan kalau kamu ingin sampai begini, guru udang julang mas di lehernya terdapat kantong udara ada yang berwarna biru dan juga ada yang berwarna kuning yang biru dia dari jenis beti mas sedangkan yang kuning tentunya dari jenis jantar para penunjung salam hari 3 ini dia, masih berterbangan untuk anda ya bagaimana sih pencan-puncan dari buruk udang tangkanan buruk putih kami dan masih ada di sini, ada Pinky buruk udang tulang pembadan kami yuk sayang, Eka masih hasil di sebelah sana ya nah ini dia Eka-nya bergembarangan salam pinky wow, pinky ayo saya pinky pulang dulu dan para penunjung salam hari 3 tentunya disini kamu tidak hanya menghadirkan disini saja, burung udang julang mas kami namun kami akan menghadirkan untuk anda burung udang julang mas dari jenis beti mas namanya adalah Dino sayang Dino bisa hadir di sini kali ini ini dia Dino-nya hadir seperti ini dan berhasil siap di tangan saya Dino-nya sangat panik pada saat berdiri makan di udara seperti apa masalah ini? hanya seperti ini luar biasa sekali dan para menyusah hari 3 burung udang julang mas anda bisa taksikan ya ini dari jenis Medina karena kantong udaranya berwarna biru kali ini Dino-nya masih akan menunjukkan penicahannya yuk sayang Dino kali ini patut wow, luar biasa sekali burung yang satu ini berasal dari pulau Kalimantan dan apabila ada burungnya yang rotot mereka akan ambil dijadikan sebagai tempat untuk upacara agak mereka masih semua ini luar biasa sekali penicahan dari Dino Terima kasih.